...bahwa anak kegiatan kini akan berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, dan akan juga sepuluh instansi. Aku pada ingatannya, itu tidak berjalan sesuai dengan arah bos kami. Sehingga kami malu kepada badan koordinasi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dan yang kedua yang perlu kami sampaikan, bahwa badan kini akan ini, Pertama-tama, badan koordinasi telah meledakkan bahwa kegiatan ini tidak mengenang anggaran ABD ini. Itu hanya menggunakan anggaran ABD ini. Menggunakan anggaran ABD itu haram apalagi menggunakan anggaran dari partai konti. Itu yang perlu kami sampaikan. Olehnya itu, kami berkali kepada teman-teman dari Bank Indonesia ini, seharusnya melihat substansi daripada surat yang kami layankan di teman-teman Bank Indonesia ini. Apa sih yang menjadi substansi daripada surat kami? Dari teman-teman kami, apa sih? Mereka bisa menatakan anggaran ABD ini. Seharusnya itu yang perlu. Dicara tahu apa yang menjadi tugas kami berkondiens. Tugas kami berkondiens untuk menginformasi kami kepada teman-teman kami, bahwa HNI melakukan kegiatan dari bersama kuliah, yang bersentual langsung dengan masyarakat untuk menempuhkan perekonomian dan menempuhkan perekonomian yang ada di Sulawesi Barat. Dan seharusnya kalau kita sadar, itu seharusnya diresepun dengan baik dan didukun dengan baik oleh teman-teman yang ada di Bank BNI. Nah, itu yang kami sampaikan. Yang selanjutnya, kegiatan yang sangat mulia ini, itu sudah diapresiasi oleh banyak kalangan. Namun herannya, Bank Sentral Indonesia yang kemudian mengeluarkan statement, menjawab surat kita secara tidak substansif, tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas kami, apa yang menjadi tujuan kami untuk beraudiens dengan teman-teman. Sangat bertolak belakang. Bersoalan politik yang kemudian dijadikan sebagai alasan untuk menolak pertemuan audiens kami dengan teman-teman. Teman-teman tadi berorasi telah menyampaikan, tidak ada sejarah himpunan mahasiswa Islam berafiliasi dengan partai politik, ada ataupun elit-elit politik. Jangankan partainya, elitnya saja kami tidak berafiliasi. Itu yang kami tegaskan, biar teman-teman ini paham. Karena selama ini mungkin tidak paham. HMI didirikan 2 tahun setelah kemerdekaan, ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat penjejahan Belanda agresi militer 2 ikut serta dalam memperjuangkan. Lantas, kenapa perjuangan kami untuk memperjuangkan masyarakat Sulawesi Barat untuk menembukkan perbenomiannya, untuk menembukkan pelaku UNKM itu kemudian tidak disupport oleh teman-temannya yang ada di Bank Indonesia ini. Kalau berbicara soal keneutralitasan, saya meragukan netralitas kawan-kawan Bank Indonesia. Betul! Saya meragukan, kawan-kawan sekalian, karena salah satu tugas daripada Bank Indonesia adalah mengawasi seluruh bank yang ada di Indonesia ini, kawan-kawan sekalian. Namun pada kenyataannya, karena ini adalah proses pengawasannya mungkin lemah, sehingga ada bank tertentu yang kemudian menggunakan fasilitas beratribut partai politik. Dan itu diparkir di depan bank. Betul! Apakah netralitas kalian? Ini kami pertanyakan netralitasnya. Bahkan atribut partai politik saja, narasi politik saja kami tidak pernah sampaikan dalam surat, itu kemudian dianggap menjaga netralitas. Kami dicurgai bahwa kami tidak netralitas. Padahal kami sendiri yang bahwa kami, impunan mahasiswa Islam, ikut juga memperjuangkan persoalan netralitas. Kalau kita disaksikan Pak, setiap Pak Waslu melakukan kegiatan, impunan mahasiswa Islam tidak pernah alpah untuk persoalan netralitas itu sendiri. Dan kami yang selalu mengusurkan, bahwa semua pihak yang tidak diwajibkan untuk bermain politik itu harus netral. Termasuk kami di impunan mahasiswa Islam juga netral Pak. Sehingga kami menganggap bahwa teman-teman di BI ini adalah netral, menjaga netralitas, maka itu sefrekuensi dengan kami, makanya kami ajak kerjasama. Tidak ada persoalan penting.